Rabu pagi, Dinas PUPR Kota Jambi kembali mengadakan workshop penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi atau IUJK Nasional dengan tema Sistem Manajemen Mutu Pekerja Konstruksi pada Rabu pagi, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang digelar oleh Dinas PUPR sebagai salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kota Jambi. Peserta workshop Sistem Manajemen Mutu Pekerjaan Konstruksi ini diikuti oleh 40 orang peserta dari Badan Usaha Jasa Konsultasi yang ada di Kota Jambi. Kegiatan ini pun dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 3 hingga 4 November 2021. Ketua Pelaksana Kegiatan Workshop Sistem Manajemen Mutu Pekerja Konstruksi, Amriyanto menjelaskan, dilaksanakan kegiatan ini untuk memberikan sosialisasi, pemahaman tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan, dan memberikan pengetahuan serta meningkatkan Sistem Manajemen Mutu Pekerjaan Konstruksi. Ini kegiatan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya pada tahun ini yaitu perusahaan Sistem Manajemen Pekerjaan Konstruksi. Yang jelas kita selalu update untuk meningkatkan kapasitas BGK di Kota Jambi. Materi yang akan diberikan nanti oleh Narasumber itu mungkin masalah teknis-teknis sebab pekerjaan konstruksi baik yang nanti outputnya lebih ke penilaian mutu pekerjaan konstruksi. Dan usaha yang ada di Kota Jambi sebanyak 40 BUJK, terus hari pelaksanaannya selama dua hari, tanggal 3 dan 4 November 2021. Lilis Carlina, Cek TV, Pelaporkan